cara mutlak yang tidak bisa ditawar oleh siapapun juga karenanya Allah SWT telah menyontohkan dalam kisahnya Abdullah bin Ummi Maktum ketika Abdullah bin Ummi Maktum salah seorang sahabat yang buta datang kepada Rasulullah SAW datang untuk apa? untuk membersihkan jiwanya pada waktu itu Rasulullah SAW sedang disibukkan oleh dakwah mengajak dan menyampaikan Islam kepada pembesar-pembesar kaum syirifim di kota Mekah waktu itu Rasulullah sedang berbicara mengajak, menyampaikan risalah-risalah Allah SWT karena kepada pembesar-pembesar kaum syirifim dengan harapan kalau pembesar-pembesar dan pemuka kaum syirifim sadar dan mau masuk Islam artinya Rasulullah datang kepada mereka tentu harapan Rasulullah karena peluang besar untuk diterimanya agama Islam bagi masyarakat Quraish itu sangat besar peluangnya karena apa? semua itu tergantung dari pemimpinnya penguasanya kalau penguasanya muslim maksudnya masyarakat sudah mudah untuk dikendalikan karena itu Rasulullah SAW pertama kali membuat cara dakwah adalah disampaikan kepada pemuka-pemuka dan pemimpin kaum pada waktu itu nah ditengah-tengah kesibukan dakwah Rasulullah ternyata ada orang datang kepada Rasulullah datang untuk apapun untuk membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran musyirim dan penyakit-penyakit hati yaitu Abdullah bin Umi Maktub sehingga sikap Rasulullah SAW pun juga cemberut dan cuek dengan kedatangannya Abdullah bin Umi Maktub karena sikap Rasulullah SAW seperti ini Allah menurunkan ayat teguran kepada Rasulullah adasa watawallah ya kan adasa watawallah telah bermuka masang Rasulullah watawallah dan terpaling kenapa bermuka masang gak seneng kan lagi sibuk-sibuknya dakwah kemudian digandu oleh orang buta tadi ditegur oleh Allah SWT adasa watawallah artinya apakah Muhammad Muhammad bermuka masang dan berpaling adasa watawallah ketika datang kepada Muhammad Muhammad seorang yang bukan dan berpaling dan berpaling dan berpaling dan berpaling bersihkan jiwanya kemudian kemudian karena syarat untuk memperoleh ilmu syarat untuk bisa membersihkan jiwa itu adalah harus ada kemauan harus ada usaha usaha karena itu definisi ini telah disimpulkan oleh Imam Muhozali yang mengatakan al-ilmu yuk yuka wala ya'di ilmu itu harus didatangi dan ilmu itu sama sekali tidak akan mendatang mendatang kalau ingin kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat kita harus datang harus datang datang sebagai bukti kemauan kita untuk menerima ilmu itu sebab kalau orang itu dipaksakan untuk mendapatkan ilmu untuk dibersihkan orang orang sakit itu tidak mau berobat meskipun didatangi dokter yang paling josh semuanya paling josh paling hebat ya berjumpa tidak ada manfaatnya karena tidak ada kemauan begitu pura halnya dengan kewajiban kita dan sebagainya ini yang kedua tadi adalah kita harus apa ada yang mana kemauan kemauan itu dipuktikan dengan datang dan mencari tadi kemudian yang ketiga ketika kita tidak mampu atau tidak merasa atau merasa tidak mampu menyerah karena saking kuatnya dan dahsyatnya penyakit yang menguasai jiwa kita kita tidak berdaya menghadapinya maka langkah yang ketiga yang harus kita lakukan adalah melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala langsung untuk mengeluarkan penyakit yang ada di dalam hati kita sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan doa yang dipanjatkan oleh orang-orang mu'min doanya adalah Rabbana rufirlana Ya Allah ampunilah kami wali ikhwanina ladina sabakuna bil iman dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendaurui kami dengan iman ini menunjukkan bahwa orang mu'min itu antara satu dengan yang lainnya tidak ada rasa dengi yang tersimpan di dalam hati mereka buktinya apa mereka mau mendoakan saudara-saudara dengan mu'min baik yang masih hidup ataupun yang sudah melihat dan janganlah engkau jadikan penyakit dengi iri terhadap di ladina amalu terhadap orang-orang mu'min di dalam hati kami artinya keluarkan rasa yang iri dengi tidak suka benci terhadap orang-orang mu'min yang tersimpan di dalam hati kami Allah sulit kan kita merasa sulit obat juga ada kemauan ada tapi kita merasa lemah tidak berdaya untuk nguntal obatnya tidak berdaya tidak 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 untuk minum obatnya merasa tidak berdaya kenapa kenapa mewas obat ada tapi kalau penyakit ini harus diubati dengan melarakan tapi males untuk untuk mengatasi malas obatnya sudah ada kemauan ada tapi ketika itu kita tidak mampu melaksanakannya karena apa? karena lemahnya kita karena tidak berdayanya kita tidak memiliki daya dan kekuatan sehingga kita tidak mampu mengamalkan adjuran anjuran atau resep dokter yang telah diberikan kepada kita kata ini kita harus melipatkan Allah s.w.t seperti doa yang diajarkan oleh Allah dalam surah Al-Hashr baginda baginda pula akhirnya Rasulullah s.w.t telah menyentuhkan dalam sebuah hadith doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah s.w.t dari sebuah hadith yang diriwayat diajarkan oleh Zaid bin Arqam dia berkata karena Rasulullah s.w.t adalah Rasulullah s.w.t selalu berdoa Rasulullah s.w.t berdoa apalagi kita doa Rasulullah adalah Allahumma inni a'udhu bikin al-rajzi wal-wal-kasar Ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari malas dan lemah atau lemah dan malas lemah tidak berdaya wal-kasar malas untuk beribadah malas untuk meminum obat ini ini kita kita mengingatkan sumber kekuatan dan sumber energi berdoa dengan doa yang seperti diajarkan oleh Allah Ya Allah aku berlindung kepadamu dari keadaan yang lemah dan sifat malas ada kemauan untuk ngaji karena tahu bahwa ngaji itu adalah obat sebagai merafinan Allah وَلُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَهُ وَشِفَةُ وَرَحْمَةُ يُنُّهُ مِنِ kami turun ke Al-Qur'an yang Al-Qur'an itu berfungsi sebagai obat dari penyakit yang ada di dalam hati tahu kan tapi mau datang lo mau malas alasannya ngantuk alasannya kerjanya lara kerja dan banyak lagi karena itu obat itu ya obat ini kita harus dalam biar penyakit yang ada di dalam hati kita ini bisa sembuh walharam Rasulullah SAW mengajarkan kita berdoa meminta perlindungan kepada Allah agar kita jangan dijadikan sebagai orang yang pikun pikun atau harwi pikun tidak tahu lagi apa yang sebelumnya dia tahu dimensi 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 pikun pikun itu sekarang tidak ingat sama sekali padahal sebelumnya ini ingat nah rasulullah SAW mengajarkan doa kita kan tidak mampu tidak mampu mengatasi itu semuanya nah kita harus melibatkan secara Allah SWT dengan kuat punya dan dahsyatnya berdoa wal jubani dan penakut aku berlindung kepada mu ya Allah dan sifat penak penakut wal bukni dan sifat bakhil apa bakhil oke mikir wa'adabil qabri dan aku bernimun kepadamu ya Allah dari azab kubur Allahumma ati nafsi takwaha ya Allah aku meminta kepadamu berikanlah kepadaku jiwa yang patwa wa'zabkira anta khairu ma'zabkira dan bersihkanlah jiwaku ya Allah sesungguhnya engkau adalah adzab yang sebaik baik mampu membersihkan jiwaku kita gak mampu menunjukkan buat kita yang gak mampu anta waliyu awa antalawla engkau adalah pelindungkan pemiliknya pemilik jiwaku ini ya Allah Allahumma inni a'udhu bikamin kolbin naryakhshah ya Allah aku bernimun kepadamu dari hati yang tidak khusyuh ketika menginatmu ketika membaca Al-Qur'an ketika salat dan seterusnya wa min nafsin la tashra' dan aku bernimun kepadamu dari jiwa yang tidak pernah merasa cukup sebab kurang aja wa inna la yangfa' dan ilmu yang tidak bermanfaat aku bernimun kepadamu ya Allah wa ta'watin la yustajahulaha dan doa yang tidak digabulkan ini semuanya aku bernimun kepadamu kepadamu ya Allah agar engkau memberikan perlindungan kepadamu sebagai contoh yang diajarkan kepada Rasulullah SAW bahkan Zaid mengatakan kata Rasulullah SAW yu'allimu na hudm na wa na'lu wa'allimu muhuna Dulu Rasulullah mengajarkan doa 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 ini kepada kami dan kami sekarang mengajarkan doa doa ini kepada kami kalian sudah semua kan harus tanya ya tadi saya ajarkan ya insya Allah ditulis nanti ditulis kemudian apa dilajari insya Allah kita segera tulis nanti saya tulis kan kemudian bisa terjamahkan juga bisa diberikan kejamah biar semuanya dibebaskan jadi pekun dan dibebaskan dari segala penyakit sehingga kita semuanya menjadi orang yang semangat bersih jiwa kita karena pertolongan Allah SWT karena apa gak cukup membersihkan dengan dua cara saja ada kemauan dan obat saja tapi harus ada kekuatan dari Allah SWT untuk menghilangkan rasa malas dan dia penakut dan seterusnya Alhamdulillah Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Insya Allah kita menjadikan kejadian kita setelah buka pesan dan hati pada kali bisa diberikan sedikit penyakit dan kelanjitannya bisa diberikan pada setelah buka pesan tuasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati